Halo Scorpio, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan tujuh hari ke depan dalam live Anda, Asmara Single, Asmara Perpasangan, dan Rezeki Anda. Dan baiklah, mari kita mulai, kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta untuk pertanyaan pribadi Anda dari beberapa sumber, angka, angel, ansur, huruf, zodiac, jika jawaban Anda berbentuk itu. But, tetaplah ini general reading yang dimaksudkan membaca untuk banyak orang, bukan personal reading. Untuk membaca tentang Anda saja, namanya adalah personal reading, dan caranya ada di keterangan bawah video. Oke, baiklah. Untuk live Anda, four of cups, dan the moon. Beberapa dari Anda tampaknya akan bertemu dengan suasana hati yang tidak menentu, atau mungkin mood yang naik turun, tanpa mungkin entah Anda tahu penyebabnya, atau mungkin beberapa dari Anda tidak tahu penyebabnya, tiba-tiba saja terasa mood naik turun, tiba-tiba saja merasakan sebuah kemalasan, mager, untuk beberapa dari... Untuk beberapa dari Anda, ya. Mager akan melanda beberapa dari Anda, mood naik turun akan melanda beberapa dari Anda. Tanpa Anda mungkin tahu penyebabnya, atau ya, beberapa dari Anda tahu penyebabnya. So, kita akan coba lihat sedikit lebih. Apalagi, ada kekecewaan, tampaknya di sini untuk beberapa dari Anda. Sebagai penyebab, mungkin apakah semacam itu, sesuatu terjadi tidak sesuai harapan, misalnya. Membuat mood Anda bubar. Beberapa dari Anda memang membutuhkan waktu untuk mood time, atau masukan untuk Anda, pesan untuk Anda jika tiba-tiba merasakan itu, Anda butuh mid-time sebagai mungkin salah satu cara penyembuhan Anda mengembalikan mood Anda kembali, atau entah apapun melakukan yang intinya adalah untuk mengembalikan mood Anda kembali. Hilingkah melakukan penyembuhan batin, atau melakukan sesuatu yang Anda sukai, atau mengevaluasi, hening, menarik diri, kira-kira semasam itu jika mungkin resonate bertemu dengan yang saya sampaikan. Ego Atau mungkin di sini entah kenapa, berhubungan dengan semuanya, jika saya tangkap ini selain ego, ini mungkin Anda perlu menghindar dari orang-orang toxic kah? Orang-orang yang memberikan penekanan terhadap Anda kah? So, mungkin itu bisa juga menjadi salah satu sumber masalah karena perasaan tertekan. Anda hilang mood. Anda kecewa dengan situasi yang mungkin beberapa dari Anda sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja dianggap tidak baik atau dianggap salah. Apakah semacam itu untuk beberapa dari Anda? So, perlu Anda menghindari mereka-mereka tersebut? Atau menghiling diri Anda, membuat, merefresh diri Anda, mengevaluasi, mengevaluasi situasi Anda, tampaknya semacam itu. Masukan-masukan, pesan yang perlu Anda lakukan. Atau rambu-rambu, Anda akan bertemu dengan orang-orang toxic. Apakah jika diluaskan, bisa mengatakan semacam itu. Dan itu membuat Anda kelelahan, membuat Anda hilang mood, membuat Anda mager. Atau bisa juga di sini Anda, Anda kehilangan waktu untuk diri Anda sendiri karena lebih banyak waktu untuk mereka. Lama-lama tumbang pula sudah kehilangan waktu untuk diri sendiri, masih juga disalah-salahkan. Apakah semacam itu? Sebagai rambu-rambu untuk Anda. Dan pesan untuk Anda. Kita berpindah untuk Asmara Single, baik of one, nine of cup. Asmara Single di sini. But, entah kenapa di sini saya tidak menangkap tentang orang datang, orang pergi, semacam itu. Move on, tidak semacam itu. Ini lebih ke, mungkin Anda akan mendengarkan isu yang tidak mengenakan terhadap diri Anda. Tentang apapun itu. Tentang Asmara, mungkin Anda dijelek-jelekan oleh seseorang, Anda menyukai seseorang misalnya, atau seseorang menyukai Anda misalnya. But, ada gosip berhembus yang membuat orang tersebut tidak melanjutkan keinginannya untuk semakin mendekati Anda. atau vice versa, Anda mungkin, Anda digosip, Anda digosipkan, atau Anda mendengar gosip tentang seseorang. Apakah semacam itu? Sehingga di sini membuat seseorang lainnya, atau seseorang di sini kehilangan mood, untuk mendekati, untuk berkenalan, bahkan mungkin. Untuk berhubungan lebih jauh, apalagi. karena sudah mendengar isu-isu yang tidak mengenakan. So, apakah memang urusan Asmara, atau mungkin urusan yang lainnya? Ya, ada sebuah gosip, mungkin di sini, yang akan Anda dengar, atau tentang Anda, dan serupa-rupa itu. Membuat seseorang kehilangan, mood di sini. Baiklah. Kita berpindah. untuk Asmara berpasangan. jaga baik-baik jika Anda sudah berada dalam situasi yang baik, dalam hubungan Anda. Jaga baik-baik hubungan Anda, sehingga tetap stabil. Hubungan Anda stabil, hubungan Anda baik-baik, sehingga tetap menjadi seperti itu, hingga tujuh hari ke depan. Untuk beberapa dari Anda, ada yang memang perlu perjuangan lebih, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan Anda. Masukkan untuk Anda. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, ada kelahirankah di sini, ada kehamilankah di sini, semoga. Oke. Dan congratulations. Kita berpindah untuk urusan keuangan, bisnis, dan atau karir Anda. So, di sini tampaknya ada sesuatu yang memang harus berakhir, dalam keuangan, urusan keuangan, bisnis, dan atau karir Anda. Dan, entah kenapa, judgment di sini, akan hadir yang lebih baik untuk Anda. Akan ada hadir yang lebih tepat untuk Anda. Tampaknya semasa itu yang saya tangkap, dari kombinasi kartu tersebut. Sesuatu memang hancur. Sudah Anda coba untuk perbaiki, tetap saja hancur. Kakal tidak berhasil, berjalan mundur, merugi. Membuat diri Anda semakin berantakan, mental Anda semakin berantakan. Apakah semacam itu? Ya, tampaknya itu memang perlu dilepaskan saja. Bergantilah. Berpindahlah. Karena ada yang lebih tepat, ada yang lebih baik untuk Anda, datang sebagai gantinya untuk Anda. So, saya menangkap kata-kata itu, dan just saya sampaikan saja. Secara detail, mungkin perlu Anda sesuaikan dengan situasi Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mencabal kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. ada kartu yang melompat akan kita gunakan sebagai jawaban atau mungkin pesan acak untuk Anda. dan ini adalah untuk pertanyaan pribadi Anda. Jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda, tidak. Jawaban untuk Anda adalah tidak. Baiklah. Apa? Masukkan atau pesan untuk Anda lainnya. Dalam beberapa bulan ke depan, maka mungkin tidak dalam waktu-waktu ini. Beberapa bulan ke depan. Dalam beberapa bulan ke depan. Be assertive. Jadilah berani. Tegar mungkin. Berani. Ya, pesan, masukkan untuk beberapa dari Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Depan, tengah, belakang. Tanggal, bulan, tahun, lahiran. Tanggal, bulan, baik. Apakah semacam itu? Plas-plas kendaraan. Log-blok, apakah? Kode-kode, kotak surat, kode pos. Kurang sepatu, kurang pakaian mungkin. Tanggal, bulan, tahun, baik. Penjumlahan. Ada angel 6 bertampaknya. Oke. Berapa saja mereka? 6, 7, 7, 9, 7, 8, 2, 8, 7, 8, 6, 9, 7, 4, 8, 3, ya. 4, 4, angel number Anda. 9, 8, 8, 6. Baiklah. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, belakang, tengah, panggilan sayang, nama panggung, alias. Tempat asal, tempat tujuan, negara, kota, persinggahan. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk sodiak. Di sini pula terdapat sodiak orang baik yang akan ada di dalam kehidupan Anda. Membawa kabar baik, kehangatan hati, rejeki, prospek mungkin. Jika itu yang Anda maksudkan. Yang dubel-dubel, energinya lebih kuat dari yang lainnya. Serta jawaban-jawaban ini, masing-masing mungkin bisa berdiri sendiri. Atau bisa Anda kombinasikan semuanya. Right? selamat menikmati baiklah siapa saja mereka ini adalah sodiak sebagai jawaban untuk Anda Scorpio ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk 7 hari ke depan Libra Pisces Aries Leo Capricorn Scorpio Gemini Libra baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati